Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di majlis ilmu yang kita cintai ini. Semoga Allah Ta'ala senantiasa memberkahi semua kegiatan kita ini. Amin. Allahumma amin. Salawat serta salam, semoga selalu tercurah kepada junjungan kita Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Baiklah dengan mengharap ridha Allah Ta'ala, marilah kita buka majlis kita ini dengan melafazkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk mempersingkat waktu kepada Ustazah Neneng kami persilahkan. Sampadoli Maskuro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warazukni fahma. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Alhamdulillah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Tidak henti-hentinya puji syukur kehadirat Allah SWT. Yang masih memberikan kita segala nikmat. Hingga kita masih dipersatukan di dalam majlis ilmu yang mulia ini. InsyaAllah. Salawat seiring salam. Semoga tetap Allah curahkan kepada junjungan kita. Nabi Besar Muhammad SAW. beserta para keluarga, sahabat, dan seluruh umatnya hingga akhir zaman. InsyaAllah kita adalah umatnya yang akan mendapatkan syafat. Beliau biyawmul kiamah kilak. Amin. Amin. Ya Rabbal Alamin. Bahat semua melanjutkan pembelajaran kita. Untuk hari ini yang kita pelajari adalah lahan. Lahan fi al-kira'ah. Kesalahan dalam membaca Al-Quran. Kenapa kita harus membahas ini di dalam rangka kita mempelajari Al-Quran. Ini adalah isi. Jadi masukkan ke dalam hati untuk menambah kecintaan kita, semangat kita untuk belajar Al-Quran. Kenapa kok kita harus dituntut harus belajar. Berarti untuk menghindari kesalahan di dalam membaca Al-Quran itu adalah salah satu tujuan ketika kita belajar membaca Al-Quran. Karena ada hukum-hukum yang terjadi ketika kita melakukan kesalahan. Kesalahan itu adalah tempatnya manusia ya. Tapi kita harus belajar dari kesalahan-kesalahan yang ada. Di layar sudah tampak ya. Al-lahan fi al-kira'ah. Kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Apa itu al-lahan? Al-lahan menurut bahasa artinya menyimpang dari kebenaran. Sementara menurut istilah, lahan artinya kesalahan yang terjadi dalam membaca Al-Quran yang dapat merusak kaidah-kaidah tilawah atau kaidah dalam membaca Al-Quran. Secara umum, macam-macam al-lahan atau kesalahan itu terbagi dua. Yang pertama, kita nampak di layar itu adalah lahan jali. Atau yang kita sebut terkenal juga dengan sebutan al-lahan jali. Lahan jali. Apa itu al-lahan jali? Menurut istilah, al-lahan jali adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz Al-Quran sehingga dapat merusak kaidah tilawah. Atau tatanan bahasa Arab di dalam Al-Quran, baik merancukkan makna yang terkandung di dalamnya atau tidak. Jadi ini adalah kesalahan yang dilakukan pada lafaz Al-Quran sehingga dapat merusak kaidah tilawah itu. Ada bentuk-bentuk lahan jali yang sering kita lakukan. Yang pertama, itu terjadi pada huruf. Kesalahan yang kita lakukan pada huruf yang termasuk di dalam al-lahan jali, yang pertama adalah kesalahan mengganti huruf. Kok bisa kita salah ya, suka mengganti huruf. Disebabkan bisa jadi pertama mahrotnya sama. Maka kita tertukar penyebutannya. Misalnya huruf zal. Tertukar dengan zo. Sama kita baca. Ketika kita baca za dengan zo, hanya bedanya cuma kokalnya saja. A dan O. Za, zo. Nah seperti itu berarti kita menyebutkannya sama dan itu adalah suatu kesalahan. Jadi huruf zal dengan zo itu bukan berbeda cuma karena dari A dan O saja. Terakhirnya bukan. Tapi pengucapannya juga memang berbeda. Kenapa kita biasanya kita nyebutnya sama? Karena mahrotnya sama. Di mana samanya huruf zal dan zo sama-sama keluar dari ujung lidah yang berada di bawah ujung gigi seri bagian atas. Ujung lidahnya ada di ujung gigi seri bagian atas sama. Ketika kita belum belajar sifatnya, kita hanya tahu mahrotnya O sama. Maka kita sering ucapkan huruf zal dengan zo, itu kita baca sama. Itu adalah kesalahan terjadi dengan mengganti huruf. Kemudian, mengganti huruf juga disebabkan karena mahrotnya yang berdekatan. Misalnya H dan H. Kita tahu huruf H mahrotnya dari tenggorokan bagian tengah. Sementara huruf H dari tenggorokan bagian bawah. Jadi sama-sama berasal dari al-halqi. Nah maka kita sering tertukar. Kadang sama H dan H, kita baca dengan pengucapan yang sama. Nah itu adalah termasuk suatu kesalahan. Karena mengganti huruf. Kemudian yang ketiga, salah satu penyebab kesalahan kita mengganti huruf, karena apa? Karena kita menghilangkan sifat huruf itu. Sifat hurufnya kita ganti. Misalnya huruf H, kalau dari mahrot ini berbeda ya. Kalau misalnya mengganti sifat, bisa jadi memang dari mahrot memang sudah berbeda. Huruf adalah dari tenggorokan bagian atas. Tetapi sifatnya adalah al-hams. Hamas ya. Berarti harusnya ada udara yang mengalir ketika kita mengucapkan huruf H. Tetapi kita ganti hamasnya itu kita hilangkan dengan sebaliknya. Sebaliknya dengan lawannya berarti al-jahruh. Jahr dibaca dengan jelas. Maka terdengar seperti huruf Ghoin. Jadi Gho. Padahal kita maksudnya adalah Gho. Tetapi hamasnya kita hilangkan. Maka dia berubah menjadi huruf Ghoin. Atau terbaca Gho. Seperti itu. Jadi huruf Ghoin yang hamas. Sementara seharusnya sifat huruf Ghoin adalah jelas. Sementara huruf Gho adalah hamas. Itu penyebabnya. Atau tercampurnya huruf. Bisa jadi kesalahan mengganti huruf. Contoh huruf Sin dan Son. Kita baca sama atau sebaliknya. Tertukar Sin dibaca Son. Son dibaca Sin. Atau dibaca sama Sin dan Son. Seperti itu. Jadi hurufnya kita anggap sama. Karena sifatnya sama. Assofir. Ada sedesisnya. Tetapi ada sebagian sifat yang berbeda. Seharusnya. Kalau misalnya huruf Sin adalah istifa. Lidahnya terhampar. Sementara huruf Son adalah isti'ala. Mengangkat pangkal lidah. Tetapi kita baca dengan sama. Secara mahruj memang sama. Sin dan Son keluarnya. Ujung lidahnya ada di antara. Ujung gigi seri atas dan bawah. Nah ini adalah penyebab-penyebab. Ketika kita melakukan kesalahan dengan mengganti huruf. Maka apa yang harus kita lakukan? Berarti kita belajar tentang mahrujul huruf. Dan sifatul huruf. Masing-masing huruf. Supaya masing-masing huruf kita baca dengan benar. Tidak terjadi kesalahan. Kesalahan yang terjadi ketika huruf juga terjadi pada saat kita membuang huruf. Jadi pada saat yang tampak. Yang terjadi tampak pada saat kita membuang huruf. Di lahan jali. Bisa jadi misal ada huruf lam alif. Kita bacalah harusnya dua haruka. Tetapi kita bacalah saja. Mendek ya. Berarti alifnya kita buang. Alif itu dianggap tidak ada. Nah itu. Jadi seperti itu. Jadi kita menghilangkan. Jadi nampak sekali huruf alifnya tidak ada. Atau ada juga yang membuang huruf secara tersembunyi. Berarti disebut dengan kafi atau tersembunyi. Seperti apa contohnya? Membuang huruf bertasdit. Bukan saat wakaf itu. Misal bacaan anna. Kita bacanya anna. Nah itu. Tasditnya kita hilangkan. Atau mungkin pada saat wakaf tasditnya. Misal ada huruf kol-kolah bertasdit. Nah kita baca watab. Langsung seperti padahal kurubanya adalah bertasdit. Atau pada saat kita baca nun bertasdit. Harusnya dibaca tasdit kita hanya baca dengan sukun saja. Nah seperti itu contohnya ya. Jadi itu tidak tampak hurufnya tidak tampak dibuang. Tetapi dengan menghilangkan tasdit secara tidak sengaja ada huruf yang terbuang. Kenapa tasdit itu artinya huruf yang ganda. Berarti ada dua huruf di situ. Di mana satu sukun dan satu berharokat. Tapi kita buang salah satu hurufnya. Maka tasditnya seperti tidak terpakai. Berarti dianggap itu sama saja dengan membuang huruf. Walaupun secara tersembunyi kita hanya tidak menggunakan tasditnya. Ini insya Allah bisa dipahami ya. Jadi apa maksudnya huruf bertasdit bukan pada saat waqaf. Ataupun pada saat waqaf. Saat berhenti maksudnya seperti itu ya. Nah kemudian ada juga kesalahan menambah. Jadi kalau tadi mengurangi. Ada yang mengganti. Kemudian membuang. Juga menambah. Itu juga tidak boleh. Yang tampak. Ada yang tampak. Memang jelas-jelas menambah huruf. Hurufnya tidak ada. Kita baca ada. Misal contohnya. Yang tadi ya. Misalnya dibaca la. A. Alifnya berharokat. Tapi kita bacanya la saja. Jadi. Atau sebaliknya. Kalau misalnya menambah huruf la nya. Cuman la kita baca seolah-olah ada a. La, a. Seperti itu. Menambah ya. Menambah huruf. Tampak sekali. Kelihatan hurufnya tidak ada di tulisannya. Kita sering mengucapkan ya. Suka kelabasan gitu ya. Jadi alifnya hanya sebagai pemanjang. Kita baca hamja berharokat. Misalnya seperti itu. Jadi ditambahkan hurufnya. Atau yang secara tersembunyi. Bisa jadi menambah huruf itu. Sebab berlebihan dalam takhrib. Takhrib itu bacaan lambat. Jadi seperti ini. Misal di dalam bacaan lambat itu. Kita satu harokat. Tapi kita baca karena lambat. Kita baca dua harokat. Berarti kan seolah-olah kita menambah hurufnya ya. Menambah panjang. Atau menambah huruf sebab mentasdidkan huruf di akhir kata. Jadi seharusnya dia tidak bertasdid. Misalnya terakhirnya. Alaikum. Hanya dia harus saja dijelaskan mimnya karena memiliki sifat guna. Tapi kita tambah seolah-olah ada tasdid. Alaikum. Seperti itu ya. Jadi menambahkan tasdid sama saja dengan menambahkan huruf. Walaupun dia di akhir kata. Jadi itu juga tidak boleh. Kesalahan-kesalahan yang terjadi pada huruf. Bisa jadi mengurangi, mengganti, atau menambah. Jadi bacaan di dalam Al-Quran itu tidak boleh ditambah, tidak boleh diganti, dan tidak boleh dikurangi. Sudah takaran yang pas. Sudah yang terbaik. Atau kesalahan itu selain terjadi pada huruf, bisa terjadi pada harokat. Harokat itu tanda baca ya. Kalau misalnya huruf kan hurufnya sebelum berbunyi. Tetapi harokat itu adalah tanda baca. Contoh, misalnya mengganti harokat. Nah harokat yang kita tahu kan ada fathah, ada kasro, ada domah misalnya. Tapi kita sering tertukar. Kenapa tidak boleh ketika dia tertukar? Karena ada perbedaan arti di dalam bahasa Arab ketika pengucapan harokatnya itu kita ganti. Jelas-jelas. Contoh, bacaan. Yafturuna. Artinya putus asa. Tetapi kita baca, merubah huruf tak yang berbomah itu menjadi tak fathah. Maka yafturuna. Kita baca yaftaruna. Sementara di dalam bahasa Arab sendiri artinya beda. Kalau yafturuna, artinya putus asa. Sementara kita baca yaftaruna, artinya berbohong. Jadi beda arti. Bisa jadi kita berdoa ketika kita salah pengucapan harokat. Makanya kita merasa doa kita belum dikabulkan sama Allah. Padahal doa kita salah arti. Kemudian, kesalahan pada harokat juga bisa karena mensukunkan huruf berharokat. Jadi harusnya dia dibaca berharokat, tapi kita supunkan. Contoh. Bacaan kodaron. Kita lihat dal di situ berharokat fathah. Artinya takdir. Kodaron artinya takdir. Tetapi kita supunkan huruf dal ini yang tadinya berfathah. Maka kita baca kodaron. Dari kodaron. Kita baca kodaron. Berubah artinya dari takdir menjadi ukuran. Berarti luar biasa ya. Salah arti. Berarti kesalahan yang kita lakukan tanpa sengaja itu fatal ya. Merubah arti. Atau sebaliknya. Kalau tadi mensukunkan huruf yang berharokat. Ataupun mengharokati huruf yang seharusnya sukun. Di sini ada atorfi. Oronya sukun. Ketika dibaca dengan fathah. Maka akan berubah artinya. Dari atorfi. Pandangan. Dibaca torofan. Artinya kelompok. Berarti luar biasa pengaruh harokat di dalam bahasa Arab. Beda dengan kita bahasa Indonesia suka dipleset-plesetin kata-katanya ya. Bisa jadi A berubah jadi U atau O gitu ya sama. Selagi orang itu faham artinya. Walaupun diplesetin hurufnya atau katanya gitu kan. Kita masih faham artinya. Tetapi luar biasa istimewanya bahasa Arab. Salah harokat saja beda artinya. Itu adalah kesalahan-kesalahan yang terjadi. Yang pertama tadi adalah lahnul jali. Lahan jali. Yang bisa salah satunya tadi merusak arti di dalam bacaan Al-Quran. Kemudian lanjut yang kedua. Itu ada yang namanya lahan kafi. Ini lebih ringan. Kalau tadi kesalahannya lebih berat ya. Ini lebih ringan. Al-lahnul kafi, definisi menurut istilah adalah kesalahan yang terjadi pada lafaz Al-Quran dengan tidak menunaikan kaidah-kaidah tajwid. Namun tidak merusak bahasa, tatanannya, serta maknanya. Tajwid itu sendiri artinya aturan. Tata cara membaca Al-Quran. Tetapi mungkin karena kita belum mempelajari atau setelah mempelajari pun kita belum faham. Sering tertukar. Ada dua macam bentuk alahan kafi. Yang pertama permasalahan umum yang memang sudah kita tahu ilmu-ilmu dasar. Tajwid dasar. Ada ikfa, iklam, izhar, idwam, dan sebagainya. Contoh bacaan ikfa. Misal non sukun atau tenuin. Bertemu dengan huruf sin. Harusnya kita baca ikfa. Kemudian kita baca izhar. Misal kita baca dengan jelas. Atau sebaliknya. Non sukun atau tenuin. Bertemu dengan huruf ha. Harusnya dibaca izhar. Misalnya minha. Kita baca dengan gunah. Misalnya minha. Selama tidak merubah arti. Selama tidak merubah arti. Itu termasuk dalam lahan kafi. Tertukarnya hukum-hukum tajwid yang umum kita tahu. Huruf mad. Misalnya. Ini maqobi'i tapi tidak kita baca mad. Misalnya. Mengandung gunah. Misalnya kita hanya lebur saja. Tetapi tidak disertai dengan gunahnya. Seperti itu. Nah itu tidak merubah arti. Bisa jadi tidak merubah arti. Hanya kekurang sempurnaan di dalam membaca kaedah tajwidnya. Memahami kaedah tajwid. Atau lebih khusus lagi permasalahan detil yang memang tingkat lanjutan. Hukum-hukum tajwid yang kita pelajari tingkat lanjutan. Misal tentang sifat huruf. Bagaimana cara membaca takrir di huruf roh. Kita baca takrirnya berlebihan. Bismillahirrohmanirrohim. Bismillahirrohnya itu seperti R Indonesia. Arrohmanirrohim. Kita baca dengan berlebih. Setelah kita pelajari. Oh takrir di huruf roh hanya satu kali saja. Seperti itu ya. Kemudian misalnya durasi gunah. Bagaimana cara membaca inna. Ditahan dua sampai tiga horkat. Misalnya tidak kita tahan. Atau berlebihan. Inna. Misal. Terlalu berlebihan. Tetapi selama itu tidak merubah arti. Tidak merubah arti hanya tidak pas saja. Artinya tidak kita rubah. Durasi gunahnya. Kadar mat. Misalnya melebih-lebihkan. Harusnya meng-OBI kita baca dua horkat. Atau satu kali ayunan. Kita baca berlebihan. Atau sebaliknya. Mat wajib atau majaid. Yang panjangnya harusnya durasinya empat atau lima. Maka kita baca dua. Berarti kekurangan. Tetapi tidak merubah arti. Atau isbah harokat. Maksudnya isbah harokat itu menambah harokat. Menambah harokat itu contohnya seperti apa ya. Misalnya seperti ini. Kalau misalnya kita membaca secara kirok misalnya ya. Secara lagu. Secara lagu. Kita sering menambahkan. Jadi menambahkan. Misalnya kita baca Bismillah itu. Kita supaya terdengar indah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Terdengar indah dan merdu. Tapi seolah-olah ada harokat tambahan di situ. Setelah kita bikin harokat baru. Jadi seperti itu. Menambah harokat. Selagi dia tidak menambah harokat. Itu tidak mengapa ya. Hanya saja. Kadang-kadang walaupun kita menambah harokat. Kesannya seperti itu. Memang tidak merubah arti ya. Tetapi itu adalah tetap kesalahan. Nanti kita akan lihat bagaimana hukumnya ketika kita melakukan kesalahan tersebut. Nah ada lagi misalnya antara tafkim dan tartik. Tebal dan tipis. Harusnya huruf ini dibaca tebal. Tapi kita bacanya tipis ya. Itu tidak merubah arti. Misal contoh Allah. Kita baca Allah. Seperti itu ya. Kita baca tipis. Atau sebaliknya. Orang yang tipis. Kita baca suka tebal. Nah rohnya tipis. Sebaliknya seperti itu ya. Jadi selama tidak merubah arti. Tetapi itu tetap adalah kesalahan. Maka kesalahan fatal ketika kita anggap kita tertukar. Tartik ya. Itu hanya termasuk lahan kafi. Tapi kalau merubah huruf. Misalnya lafaz Allah. Lamnya kita ganti dengan waw. Karena salah pengucapan huruf lam. Harusnya Allah. Kita baca Allah. Sama saja dengan mengganti huruf. Maka tidak termasuk di dalam lahan kafi. Termasuk tadi lahan jali. Apa konsekuensinya ketika kita melakukan dua kesalahan ini. Yang harus diingat. Para khumahat. Yang nomor satu tadi kita sudah belajar tentang lahan jali. Lahan jali hukumnya haram secara mutlak. Apa pengertian haram? Ketika kita kerjakan. Kita akan mendapatkan dosa. Ketika kita tinggalkan. Kita akan berpahala. Berarti tidak boleh hukumnya melakukan kesalahan yang termasuk di dalam lahan jali. Karena hukumnya adalah haram secara mutlak. Karena ia mengubah lafaz Al-Quran yang dapat mengubah makna. Bagaimana cara menghindarinya? Adalah orang yang awam, yang belum faham. Wajib baginya untuk belajar. Misalnya Allah ketika kita dalam proses pembelajaran. Ketika kesalahan itu kita lakukan dalam rangka proses belajar. Allah mengampuni segala kesalahan kita. Dan ketika kita melakukan kesalahan lahan kafi. Itu terjadi perbedaan pendapat di antara para ulama. Ada yang sebagian sama dengan lahan jali tadi. Yang jelas kalau salah ya haram. Tetap haram kalau misalnya salah. Tetapi ada yang mempermudah. Agak sedikit meringankan. Agak sedikit meringankan ketika kesalahan itu termasuk di dalam lahan kafi. Selagi tidak merubah makna. Maka hukumnya makruh saja. Makruh itu berarti kalau kita kerjakan tidak berdosa. Tidak mengapa ya. Tapi tidak juga mendapatkan pahala. Tetapi ketika kita tinggalkan. Berarti tidak dipakai itu yang kesalahan. Lahan kafi itu kita baca dengan benar. Maka kita akan mendapatkan pahala. Jadi ketika kita tinggalkan mendapatkan pahala. Ketika kita kerjakan. Itu tidak ada dosa. Memang ya. Nah kita lihat. Hukumnya paling rendah. Paling ringan adalah makruh. Berarti ketika kita melakukan kesalahan yang lahan kafi tadi. Walaupun tidak berdosa. Tetapi kita tidak mendapatkan pahala. Nah seperti itu ya. Jadi merugi. Ketika kita melakukan kesalahan. Apalagi kita tidak belajar. Kita berharap memang tidak lepas manusia dari segala kesalahannya. Tapi harapan kita ketika pada saat proses pembelajaran. Kita akan terhindar dari kesalahan-kesalahan tersebut. Masya Allah ya. Itu sedikit ya. Tentang membahas tentang kesalahan-kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Maka tidak ada jalan lain untuk kita selain harus tetap belajar-belajar dan belajar. Memahami teorinya dan melatih prakteknya. Supaya kita terhindar dari kesalahan-kesalahan. Dan untuk menghindari kesalahan yang akan terjadi setiap saat. Semakin kita belajar tetap akan ada kesalahan-kesalahan. Maka janganlah berhenti ketika kita memutuskan untuk sekali belajar. Maka seumur hidup kita, kita harus istiqomah untuk tetap belajar. Masya Allah itu penjelasan tentang kesalahan di dalam membaca Al-Quran. Masya Allah bisa difahami. Ini ketika ada umahat yang bertanya, silahkan ya. Mungkin ada penjelasan yang kurang jelas. Bisa ditanyakan. Jadi kita ketika kita membaca Al-Quran kita pasti akan faham. Oh saya salahnya di mana ya. Kalau saya mengganti huruf, merubah huruf berarti kesalahannya tidak boleh. Ketika misalnya kita belum tahu kaedah-kaedah tajunya hanya tertukar saja, walaupun tidak boleh, tetapi lebih ringan. Oh berarti juga tetap harus belajar. Seolah ya, seperti itu umahat. Ada yang mau ditanyakan? Silahkan. Ada pertanyaan. Tukup jelas Ustazah. Sudah kebanyakan salahnya Ustazah. Ustazah boleh tanya. Itu kan kadang-kadang kita baca, anu nggak terasa Ustazah. Salahnya itu, misalnya matobi harusnya panjang, pendek, harusnya dua marokat, lebih. Karena tidak terasa gitu. Kalau begitu gimana? Caranya ya. Oke, kalau memang kita tidak bisa menilai diri kita sendiri. Ibaratnya itu kalau misalnya ada istilah katanya gitu kan, sebut di seberang lautan tampak, tapi gajah di pelukuk mata tidak tampak gitu ya. Seolah-olah seperti itu ya. Padahal sih nggak mungkin juga sih gajah ada di pelukuk mata tidak tampak ya. Sebesar apalah pelukuk mata kita, sebesar apa gajah tetap tampak sebenarnya. Itu hanya kiasan peribahasa ya. Jadi menandakan memang kita tidak bisa untuk mengoreksi diri kita sendiri. Jadi yang kita lakukan adalah harus apa? Untuk menghindari lahan-lahan tersebut. Ya harus tilawah, rajin membaca Al-Quran secara talaki. Secara talaki itu kan tidak bisa dilakukan sendiri. Berarti harus bersama seorang guru atau seorang teman yang bisa mengoreksi bacaan kita. Itu ya Umi, yang harus kita lakukan. Untuk menghindari lahan-lahan tersebut ya harus tilawah, harus membaca Al-Quran, tapi dengan talaki ya. Dengan talaki supaya bisa mengoreksi. Seperti itu ya. Kalau kita baca sendiri kan kadang-kadang kita tidak bisa menilai, oh salah apa benar. Nah sesuai dengan apa yang sudah kita pelajari sebatas kemampuannya, Umi ya. Iya Ustazah. Makasih Ustazah. Apa Nusazah mau nanya? Silahkan. Kalau kita misalnya pas baca sendiri kan kadang kita ya itu kayak Mbak Uti tadi melakukan kesalahan. Itu sebaiknya misalnya kalau kadang kan pengaruh sakit atau ngantuk atau apa gitu ya. Kapan kita berhenti gitu. Supaya kesalahannya tidak terlalu banyak. Kalau yang berubah arti kan nanti malah apa ya. Tidak bagus gitu. Nah itu. Dilihat dari bagaimana pengaruhnya ya untuk kita. Jadi seperti ini. Kalau misalnya cara berpikir kita secara logika aja, tidak semua usaha itu menghasilkan. Misal di dalam berbisnis tidak selamanya itu untung gitu kan. Tetapi apakah kita berhenti untuk berbisnis dan tidak mau mencoba untuk berbisnis? Yang kita lakukan adalah tetap melakukan bisnis tersebut sambil mempelajari bagaimana trik cara-cara berbisnis. Tetapi setelah kita pelajari triknya, ada tetap ada kemungkinan untuk usaha kita gagal. Ya kan? Menurut kita gagal ya. Tetapi dari kegagalan itu justru disitu adalah suatu pembelajaran. Jadi kita sedang dalam belajar, sedang dalam proses pembelajaran. Terus kita memilih, waduh saya ini masih belajar. Tadi yang dijelasin sama ustazah misalnya sifatul hurha, saya belum paham gitu kan. Terus milih mana? Milih mana? Apakah saya memilih untuk baca Al-Quran tapi nanti salah jadi saya dosa gitu kan. Akhirnya apa yang kita lakukan? Kita menghitung-hitung gitu ya. Nah kita tahu kesalahan ini bukan dengan untuk menghitung, oh berarti saya percuma dong kalau misalnya baca Al-Quran nanti saya salah-salah gitu ya. Bisa jadi anggapan itu memang harus kita pakai. Jadi supaya apa? Supaya kita tidak ria. Maksudnya tidak ria itu apa? Kita selalu menghitung-hitung pahala. Dari setiap satu huruf yang saya baca akan ada satu pahala, sepuluh kebaikan, begitu kan. Nah terus berarti kalau misalnya barembas malah aja ada sembilan belas huruf, berarti pahala saya berapa? Sembilan belas kali sepuluh, seratus sembilan puluh. Kita menghitung semua. Menghitung pahalanya. Membuat kita sombong semakin banyak, kita baca Al-Quran pahala saya semakin banyak. Tapi kita tidak pernah menghitung kesalahan. Apakah semua itu benar? Tidak menghitung kesalahan. Tetapi ketika kita juga terlalu menghitung kesalahan, maka kita juga tidak mau. Apakah yakin kita tidak berdosa ketika kita tidak membaca Al-Quran? Sementara kita sedang dalam proses belajar, dan kita tidak mau belajar Al-Quran. Mudorotnya dipertimbangkan lebih banyak yang mana. Kalau misalnya Ustazah, maaf. Ya, silahkan Ustazah, aman. Jadi seperti itu ya. Jadi jangan takut. Kita sedang dalam proses belajar itu kan, kita berharap pahala dari Allah. Kita dapatkan pahala belajarnya ketika kita salah. Masalah pahala dan dosa itu adalah hak. Ketika kesalahan yang kita lakukan, bisa jadi tanpa sengaja. Dalam proses pembelajaran, tapi kita tetap ada upaya untuk perbaikan dan melatih. Nah, di situ nanti kita menemukan kunci. Pada saat kita sudah membaca dengan benar, kita pernah punya pengalaman salah, maka kita paham. Oh, dulu saya salah karena apa? Mungkin letak lidahnya itu salah. Sekarang saya sudah tahu yang benar. Nah, berarti sebuah kesalahan itu bisa jadi sebuah pembelajaran. Menjadi pengalaman untuk kita. Nah, jadi jangan takut. Mencoba ya. Bukan, maksud saya seperti ini, kalau misalnya saat ngantuk itu kan kadang kita nggak terlalu konsen yang melihat huruf gitu ya. Atau misalnya ngecatat waktu gitu. Nah, itu biasanya saya kalau udah salah tiga, empat kali, aduh ini kayaknya daripada dosa gitu, saya lebih baik, ah udahlah tidur dulu gitu. Misalnya ngantuk gitu. Biasanya saya berhenti tidur dulu, terus nanti mohon dibangunkan biar bisa nerusin gitu. Oh ya, itu kan nggak apa-apa kalau kayak gitu. Nggak apa-apa. Itu kan tanpa menghilangkan niat kita belajar. Cuman karena ada ujur sari. Karena ada ujur sari, alas tadi ngantuk. Kita juga tidak boleh memaksakan diri, Umi. Kita juga tidak boleh menganiaya tubuh kita ketika kita niat belajar, tetapi memporsir tenaga kita. dengan tujuan kita makin banyak belajar, tapi tanpa sengaja malah kita menzolimi badan kita sendiri. Nggak boleh ya. Tidak boleh. Kalau itu sah-sah saja ya, selagi ada alasan sari. Itu kan bukan bermaksud untuk meninggalkan, hanya menunda saja. Terus bagaimana kita bisa dapat belajar dengan lebih baik, dengan kondisi yang prima. Nah, seperti itu. Itu lebih baik. Hanya saja, misal ketika kita biasa istiqomah, membaca Al-Quran, misalnya walaupun sehari hanya cukup 15 menit dalam kondisi apapun, misalnya kondisi sakit ya, tidak bisa mengeluarkan kata-kata ataupun apa ya, cukup di dalam hati kan, bisa dibaca Al-Quran itu, bisa dibaca jahar dan sir. Maksudnya tidak menghilangkan kebiasaan kita membaca Al-Quran. Tetapi kita juga lihat situasi dan kondisi yang kita alam. Soalnya seperti itu ya, Umi. Ya, saya sekilah. Ya, saya sekilah. Jadi, untuk lebih dipahami, ketika kita tahu hukum-hukum kita melakukan kesalahan ini, justru bukan malah apa ya, bikin don kita belajar. Aduh, kalau kayak gitu saya takut lah buat belajar. Karena kalau kita sudah tahu sesuatu, kita tidak terapkan, itu memang kita berdosa. Berdosa betul. Betul ya. Ketika kita sudah mempelajari sesuatu, tapi kita tidak terapkan, itu kita berdosa. Itu namanya orang pasti kan, berilmu, tapi tidak dipakai, tidak digunakan. Nah, itu juga tidak boleh. Tetapi, ketika kita belum mampu menerapkan sesuatu pembelajaran itu secara benar, itu harus berproses. dan proses itulah yang melatih kita untuk istiqomah. Dan insya Allah, proses belajar itulah yang mendapatkan pahala dari Allah ya. Walaupun misalnya ada kesalahan, itu hak Allah ya. Ada kesalahan. Tetapi tidak, apa ya, tidak mengurangi, tidak membuat habis pahala yang kita lakukan. Daripada kita langsung menyerah. Begitu saja ya. Kalau seperti itu ya. ada lagi yang lain. Misalnya, contoh kita lihat kembali ya. Misalnya contoh saja bacaan Tauts ini ya. Itu kesalahan kita pasti berbeda-beda. Dengan satu bacaan ini saja, bisa jadi misalnya si A melakukan kesalahan yang termasuk di dalam lahan jali. Tapi si A, si B melakukan kesalahan yang lahan kasi. Seperti ya. Contoh nih, misalnya ada yang mau mencontohkan jadi ya baca, satu orang membaca gitu kan. Dan nanti temannya bisa mengoreksi kesalahan apa yang dibaca temannya. Yuk. Bisa? Kita estafet saja ya. Estafet ya. Estafet. Ada absen ada nomor satu, nomor duanya ada kan? Tetap ada. Ada. Ada, Ustazah. Jadi begini yang mahat nomor satu membaca, nanti nomor dua mengoreksi. Jadi, memahami penjelasan yang saya sampaikan tadi termasuk di dalam kesalahannya yang mana. Salah ya. Supaya kita sedikit-sedikit mengingat. kita mulai ya. Yang pertama siapa? Devi, Ustazah. Oh ya. Silahkan. Jadi yang lain menyimak. Siapa tahu nanti misalnya nomor dua kurang jelas menjelaskannya bisa jadi ada yang menambahkan. Jadi kita saling belajar dan mengajar. Itu namanya bertalaki ya. Ya, sekali lagi. A'udhu Billahi Minash Shaitanirrojim Ya. Setan nomor dua. Udah ummi siapa? Udah ummi siapa? Oh, saya. Ya, baik. Tadi yang baca siapa? saya yang ngoreksi ya. Ah ya, coba. Tadi Ustazah yang baca. Umi Devi yang baca ya tadi ya. Oke. Tadi yang dibaca Umi Devi sudah jelas ya dua kali beliau baca. Nah, menurut Umi Gai kesalahan apa tadi yang dilakukan sama Umi Devi terus masuknya di dalam lahan yang mana tadi yang kita jelaskan? Kayaknya benar itu. Jangan pakai kayanya ya. Makin semua benar. Semua benar. Arohnya kali kurang kurang tebal ya? Kurang apa? Kurang tebal. Arohnya kurang tebal. Nah, coba Umi Devi ulangi. Arohnya katanya kurang tebal. Coba yang di Arojim ya. Ya, coba diutupkan lagi supaya Umi Gai lebih konsentrasi ini. Alhamdulillah. A'udhu Billahi Minash Shaitanir Rajim. Apa betul kurang tebal Umi Gai rohnya? Enggak. Jadi yang salah kira-kira yang mana? Yang salah mana ya? Menurut saya benar Ustazah. Benar semua ya. Ada yang menakjukan kesalahan yang lain. Ini bukan menghakimi ya. Bukan saling menyalahkan. Bukan. Tapi kita sedang dalam proses pembelajaran ya. Dipahami ya. Terus yang merasa disalahkan jangan tersudut ya. Kita bukan sedang dalam persidangan ya. Ya. Iya. Ada yang yang lain ya silahkan yang mau menambahkan tadi menurut Umi Gai sama sekali tidak ada ditemukan kesalahannya. Berarti sudah sempurna tadi yang dibaca sama Umi Devi ya. Silahkan yang lain mau ada yang dikoreksi? Iya. Ada yang berani? Enggak apa-apa. Coba kita belajar supaya Umi ya ya Umi. Kayaknya Umi ya Umi ya. Umi ya. Umi ya. Umi ya. Umi ya kenapa? Kayaknya kurang Umi ya. Sama gymnya kurang ini ya. Kurang terasa ya gymnya. Kurang jelas. Kurang jelas. Nah itu kalau misalnya tadi Umi ya. Umi ya kenapa tadi? Umi ya. putus. Suara saya? Suaranya putus-putus. Iya. Suara saya putus-putus. Bagus suara saja. Bagus saja. Berarti sinyal di tempat Umi ya. Oh iya. Ada yang lain mau menambahkan? Nah kalau misalnya tadi yang terdengar dengan jelas saja ya yang bisa dipahami mungkin kan kadang penangkapan kita berbeda-beda ya. Ada yang lebih detil. Tapi kalau misalnya untuk secara awam saja tadi yang lebih mencolok sebenarnya rohnya itu dia takrirnya berlebihan. Minashayitonir rojim. Nah seperti itu ya. Berarti mir roh itu roh tasdid berarti ada dua huruf roh yang satu sukun dan yang satu berharokat. Ketika dia rohnya yang pertama sukun maka sebelumnya adalah kasro di huruf nun. Maka hukumnya apa? Itu dibacanya tebal atau tipis? Yang nir tipis. Yang nir tipis. Kemudian rohnya? Roknya tebal. Roknya tebal. Kalau tipis sama tebalnya tadi sudah sudah maksud ya sudah tahan. Selalu sudah benar. Tetapi ada rohnya yang berlebihan takrir. Nir ada rr-nya. Berarti masuknya dia dalam takrirnya yang berlebihan tadi setelah kita pelajari yang mana ya. Maksudnya di dalam lahan apa? Berarti yang berlebihan kasi ada takrir huruf roh. Maka hukumnya tadi apa? Ketika kita takrirnya berlebihan di huruf roh maka yang kita lakukan adalah makruh ya. Iya makruh. Ya masuknya di dalam lahan kasi. Berarti apa yang harus kita pelajari? Oh berarti takrirnya yang harus di kurangi. Nah gitu ya. Jadi kita cari tahu dulu penyakit kita apa. Kadang-kadang di dalam satu bacaan penyakitnya berbeda-beda. Kesalahan yang dilakukan berbeda-beda. Itu yang tampak. Satu aja ya. Nanti kalau dijelaskan semua nanti yang lain udah ada bocoran semua ngoreksinya ya. Terima kasih. Untuk selanjutnya Umi Jayi yang baca. Nanti peserta nomor tiga ngoreksi. Dibacanya dua kali Umi ya. Silahkan. silahkan berarti Umi Deri ya. Iya Ustajah. Kayaknya udah bagus Ustajah. Bingung. Berarti bagus semua ini kita ya. Gimana Ustajah? Ternyata sesulit itu ya. Ngoreksi temen kita sendiri aja kita sulit. Ngoreksi diri sendiri. Diri sendiri. Bener Ustajah. Baru nyadar Ustajah. Apa memang enggak tega ini ya? Enggak sih saja tega-tega aja tapi memang enggak nemu sih. Yakin ya? Kayaknya setiak kawan semua ini. Silahkan. Yang lain ya. Ada yang mau mengadukan kesalahan yang migai. Apa perlu diulang? Ya coba diulang. Migai enggak merasa enggak merasa dari. Silahkan minggu. A'udzubillahimina syaitonirrojim. Ah ya. Sudah penuh. Sedikit kurang tapasi ya Umi. Gaya mungkin di sini kayak Ustajah. Sedikit kurang tapasi. Tapasi itu di huruf apa ya? Shin usah aja. Shin. Shinnya kurang tapasi. Nah kalau menurut Umi Dari menemukannya hanya Shin yang kurang tapasi itu berarti kesalahannya apa? Masuknya di dalam lahan apa tadi? Yang Jali apa yang Kavi? Kavi usah aja. Kavi. Berarti merubah makna atau tidak? Tidak usah aja. Tidak. Tidak merubah makna. hukumnya apa? Makru ya usah aja. Ya seperti ya. Tapi yang ditemukan itu ya. Hanya itu ya. Saya menemukan itu. Jadi kesalahannya kecil ya. Kecil ya. Ada yang lain yang menemukan kesalahannya? Boleh menambahkan Ustajah? Iya silahkan. Baca A-nya itu mempandang kepanjangan. Kepanjangan? Berarti kalau kepanjangan itu maksudnya apa namanya? A-ngu tadi ini itu harusnya kan Sabtu harokat enggak A-ngu itu Ustajah kalau ngasarin protes nih. A-ngu kepanjangan kepanjangan misalnya kepanjangan itu itu hukumnya apa itu? Itu dalam hal huruf berarti ya. Dalam hal huruf. yang atas yang atas yang atas yang atas tadi A-ngu harusnya kan A-ngu gitu ya Ustajah yang jali yang jali yang jali ketika dia hanya memanjangkan saja tetapi tidak artinya tetap sama bisa jadi itu adalah yang kaki ya tetapi kalau misalnya itu menambah huruf itu dia akan merubah arti maka masuknya ke yang jali ya jadi gitu ya nah itu jadi itu sama aja dengan menambah huruf menambah huruf bisa jadi menambah harokan jadi karena mungkin dibacanya dengan lambat dibaca dengan yang lambat dengan taktik maka A-nya seperti terbaca panjang begitu Umi? iya nah ya karena hanya tempo ya hanya tempo bacaan kalau dia menambah huruf itu menyebabkan artinya berubah maka dia termasuk di dalam lahan jali ya tetapi ketika dia tidak merubah arti tetap sama hanya karena metode tempo yang kita baca terlalu lambat tidak merubah arti maka itu kesalahannya adalah lahan kaki bisa jadi maklum bisa jadi hal ada dua kesalahan satunya apalagi itu? dari covid apa ya? gak konsen sama ngerasain perut sakit sudah lupanya ini berarti sudah sudah menangkap satu kesalahan seperti itu jadi sebenarnya banyak kesalahannya ada di furbelnya tertukar dengan furbelnya atau huruf zanya sama saja dengan mengganti huruf maka hati-hati itu lahan jali jadi apa yang harus kita lakukan? kalau misalnya kita sampai mengganti huruf berarti makhrodnya yang belum benar seperti itu berarti kita harus belajar lagi tentang makhrodnya nanti kita bertemu dengan makhrod ya lanjut yang baca ya Midyari baca ya nanti yang selanjutnya Bauti 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 biar pinter ya ini saya lagi kemulan jadi enggak ini ya enggak dibukai iya enggak apa-apa kamu ya ya Bauti dua kali dua kali sekali lagi sekali lagi berubah lagi Alhamdulillah 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 Ya Allah Alhamdulillah kalau berubah yang tadinya salah jadi benar bagus tapi kalau yang tadi benar jadi salah berarti enggak konsisten yang benar mulai Alhamdulillah 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 Zunya kurang 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 ngangkat kurang ngangkat kurang 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 ngangkat kurang ngangkat kurang ngangkat jadi berarti tadi Aunya Ainya tidak pas di makhluk itu ya Zunya sudah benar Zunya sudah benar sebenarnya sih kalau misalnya itu kesalahannya kalau misalnya di Aung tadi kalau yang lebih tampak menurut saya itu Aungunya yang kurang sempurna itu domahnya berarti dengan tidak sempurna memonyongkan jadi samar oh nanti itu itu ada lagi hukumnya yang kita pelajari itu namanya Isma Bulharoka nanti setelah ini kita mempelajari tentang Isma Bulharoka pengucapan ngangkat dengan benar kalau yang iya harus monyang sempurna karena mainnya kan domah kemudian wawnya sukun waw dalam kondisi apapun monyung jadi monyungnya monyungnya dua kerokat monyungnya dua kerokat seperti itu itu nanti kita pelajari di Isma Bulharoka setelah lahan ini berarti kalau Shinnya kurang Tafasi berarti tadi kesalahannya Kaffi itu untuk melatih kejelian juga apa yang selama ini memang sudah kita pelajari berarti kan ketika kita maksudnya paham tentang kesalahan seseorang itu yang umum-umum saja atau yang memang kita tahapan kita itu menentukan pemahaman yang kita pelajari semakin kita banyak kritik berarti semakin banyak kita paham semakin kita mampu mengoreksi berarti semakin kita paham belajarnya seperti itu talak itu namanya walaupun antar teman jadi bukan berarti kita menghakimi teman kita bukan tapi dalam proses kita pembelajaran ini bisa nyimak gak di kita ini maksud gak paham apaan gak nah kalau ketika dia paham oh teman yang ini seperti ini salah yang seperti ini benar berarti ketika kita belum mampu kita udah tahu oh ini yang benar proses ya jadi ngajarin itu meritik itu salah satu cara juga untuk kita belajar itu ya terima kasih tas koreksinya ya jadi sebatas itu ya makasih Mauti makasih saja sekarang Mauti baca ya Mauti baca sekarang nanti di koreksi sama Umilia ya silahkan Mauti baca washi wa s-shayyukun irrojim silahkan Mauti ya Insya Allah Mbak Uti Sinnya seperti Kedengeran Kebawa ke Syukur Jadi Masuk ke hidung Masuk ke Bukan huruf Masuk ke hidung Memang saya itu Ngomongnya kayak orang bintang apa ya Yang tersebut Itu harusnya Manu Huruf koisom itu Terus Saya pedang hidung Keluar Memang suara Yang terdengar Seperti itu Mbak Uti Afwan ya Gak apa-apa Apa lagi Yang gak benar Telinganya kan berbeda-beda ya Iya Apwan Banyak 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 Nanti gak adil Kan yang lain Tadi kan Tidak menurut saya Kita lihat Menurut temannya Nanti kalau di akhir Baru menurut saya Merasa Terhakimi Nanti kalau menurut saya Kan saya nilai dulu Nanti kan saya nilai dulu Kemampuan mengoreksi temannya itu Sebatas apa Dari situ nanti kan Bisa jadi ada Pembelajaran lanjutan Tentang Bagaimana Memahami Atau menilai Apa yang sudah kita pelajari Kita belajar ngoreksi Nah begitu kan Itu juga kan Proses belajar Sama saja ya Kan tujuan kita nanti Kalau kita sudah belajar Dan kita sudah bisa Kita juga harus mengajarkan Terus bagaimana kita Cara Ngasih tahu Supaya teman kita itu Bisa benar Kalau kita gak tahu Ngoreksinya gimana ya Salah Tapi kayak mana ya Salah apa enggak ya Nah gitu kan Gak pas ya Nanti bingung ya Yang di koreksi ya Seperti itu Ya Tadi Sudah di koreksi Sama Umilia Sebatas itu Terima kasih Yang jelas Sudah berpendapat ya Berarti sudah ada Pemahaman Walaupun mungkin Belum sempurna Sekarang lanjut Umilia baca Berarti masih ada yang Noreksi siapa Umirita ya Umirita Ada hadir Umirita Umirita Koreksi ya Berarti Berarti ada Berarti ada Berarti ada Silahkan Syaikh Sayyikunir Wajim Kayaknya berat nih Umirita Moreksi Coba Umirita Gak biasa Nyalah-nyalahin Nah tapi Sekarang Visi dan misi kita Hari ini adalah Mencari Kesalahan Uang aku aja Belum bener Bacanya Gak apa-apa Umi kan kita Lagi belajar Gak apa-apa Itu Kita itu Bukan Mengoreksi Teman kita Sekali lagi Bukan berarti Kita lebih pintar Bukan Tapi Kita juga Lagi belajar Jangan dipikir Umirita Saya yang mengajar Saya cuma Ngajarkan ya Sama umirita Bisa jadi Saya juga Sedang belajar Ada kasus baru Misalnya yang belum Saya temukan Tapi ini ada kasusnya Ketika kita sudah Temu solusinya Oh berarti itu Suatu pembelajaran Berarti seorang guru Juga tetap belajar Minimal dia Belajar ngomong Ya kan Iya gak Nah iya Minimal belajar Mengumumkakan pendapat Minimal belajar Berbicara Ya silahkan umirita Apapun pendapatmu Apapun pendapat Boleh diulang Sekali lagi Gak jadi hilang Hilang sekali lagi Umilia Alhamdulillah Kalau huruf Seberapa tebal sih ya Itu kayak Kayak agak Tapi emang Kalau tafimnya Tafim kuat ya Kalau huruf Istilah ya Tapi saya belum tahu sih Seberapa Seberapa Batas seberapa tebal Ngucapin Tok gitu ya Terus Roh itu Kalau Di test Sebelumnya Apa Kasroh Itu kan harus tipis dulu Baru tebal Iya Itu Pakai penekanan Apa enggak Aku masih bingung sih Soalnya Hukum-hukum itu Hukum-hukum Tajbit Jadinya Kayaknya Apa Kalau enggak salah kan Ustazah pernah bilang Rohnya jangan terlalu Diteken gitu ya Dari ini Roh itu cuma Ngerakin Apa Lahang bawah Teorinya loh ya Ustazah Tahu saya Cuma Kayak agak Agak ada Penekanan Lebih gitu Bukan sidah kan Harusnya Atau salah Aku Ya jadi Soalnya teori Tajbit aku Enggak Enggak Ini Memang terkadang Kita nyari Huruf roh itu Maksudnya Gitu kan Ada perbedaan Antara huruf roh Yang tipis Dan tebal Seolah-olah Kita menggabungkan Gitu Jadi Nih Woh Begitu ya kan Nah itu kan Seperti itu Kadang-kadang Walaupun misalnya Sudah Bentuk ngulut Itu Sudah tidak Sudah Apa ya Sudah tidak mengikuti Gitu kan Sudah Sudah terbuka Hanya Nih Tapi Terkadang Sering tertekannya Nih Nih Itu Sebenarnya Bukan masalah Penekanan Tapi Mengayunkan Kasroh Itu sama aja Dengan memanjangkan Nih Iya kan Nih Selalu panjangkan Nih Tapi harusnya Langsung Nih 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 Bukan Nih Nah itu Sebenarnya Bukan karena Tapi jelas Menambah Rokat Kasroh Menambah Di Kasroh Jadi Ada Matopi Di situ Di Nih Gitu ya Ya Jadi Sebelum dipasdidkan Sementara Ketika dia Hukum Berpasdid Harus langsung Nih Nih Nah Nah itu Jadi sebenarnya Bukan karena Dia boleh menekan Atau tidak Bukan Tapi Seolah-olah Kita menambahkan Hrokat Di Nunkasroh Menjadi Dua Hrokat Jadi Nih Untuk Mempertahankan Supaya Nggak ketekan Nggak tebel Gitu ya Karena kita Nih 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 Jadi bukan Nih 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 Saya sering Gitu tuh Karena Khawatir Ketebelan Ya apa Khawatir Ada penekanan Jadi pakai Matmikir Disini Matmikir Ya Nah itu Berarti Hukumnya itu Sebenarnya Menambah Harokat Ya kan Menambah Nih Bukan karena Bukan karena Nekan ya Tapi mungkin Penyebabnya Karena mikir Jangan sampai Tertekan Malah Menjaga Menjaga Untuk tidak Istilah itu tadi Menjaga untuk Tidak naik Jadi bertahan Di bawah Tapi Jaganya Kelewatan Begitu kan Saya bilang Bagaimana caranya Untuk supaya Kita tidak Menambah Harokat Berlebih pada saat Misalnya Di Akasroh Untuk di Hrok Sukun Sebelumnya Di Akasroh Kan kita Bingung Roknya itu Antara tipis Atau tebal Terus Saya pernah Kasih tahu Kalau Harokat Kasroh Berarti Turunkan Bibir bawah Ya Kalau kita Kita bingung Mikir Nir itu Seperti apa Nih Saja Ni Tinggal Tambah R Belakangnya Jadi Nir Jadi Tetap Hitungannya Satu ketuk Tetap Satu Harokat Nir Bukan Nir Ya Bisa Pahami ya Nah itu Berarti Menambah Harokat Tapi Sudah Caranya Sudah Benar Niatnya Untuk Membedakan Antara Tahkim Dan Tartik Tetapi Dengan Tidak Menambah Harokat Kita Menghindari Kesalahan Satu Tetapi Kita Melakukan Kesalahan Yang Lain Gitu Gitu Kalau Mbedak Mungkin Lebih Ini ya Tapi Kalau Praktek Sendiri Kadang Pakai Mikir Ini Harus Gimana Nah Begitu Minimal Gini Minimal Kita Mampu Mengoreksi Orang Lain Kan Kita Kalau Misalnya Nilai Orang Lain Lebih Pakar Sebenarnya Daripada Ngoreksi Diri Sendiri Harusnya Memang Begitu Harusnya Memang Itu Lebih Baik Memang Kita Koreksi Dulu Diri Kita Sendiri Sebelum Mengoreksi Orang Lain Tapi Ini Memang Lagi Dalam Tahap Pembelajaran Memang Visi Dan Misinya Untuk Seperti Itu Mencari Kesalahan Mencari Kesalahan Orang Lain Untuk Tahu Supaya Tahu Teman Kita Cara Memperbaiki Dan Untuk Pembelajaran Kita Supaya Kita Tidak Melakukan Kesalahan Yang Sama Jadi Mencari Kesalahannya Bukan Untuk Menghakimi Tapi Untuk Supaya Kita Terhindar Dari Kesalahan Tersebut Sudah Baik Cuman Kita Perlu Pemahaman Berarti Telinganya Sudah Ikut Belajar Kedengeran Di kuping Saya Tidak Pas Tapi Sulit Diungkapkan Dengan Kata-kata Tapi Pak Saya Baca Sendiri Kadang-kadang Kesalahannya Seperti Itu Jadi Ketika kita Ya memang Lebih baiknya Begini Kita itu Jangan Cuma Mengoreksi Salah Tapi Kita Harus Tahu Penyelesaian Yang Benarnya Gimana Jadi Kalau kita Mengkritik Seseorang Harus Disertai Dengan Jalan Keluarnya Dengan Solusinya Sepak Jadi Kritik Dan Solusi Kritik Dan Saran Makanya Sudah Sepak Kritik Dan Saran Kalau bisa Ngeritik Sarannya Apa Walaupun Mungkin Saran Itu Belum Tentu Benar Namanya Saran Cuma Saran Diterima Ya Baik Tidak Diterima Ya Berarti Mungkin Saran Kita Juga Belum Pas Cuman Yang Kita Kritik Ini Juga Berarti Memang Tidak Pas Tapi Mungkin Kita Belum Menemukan Yang Pas Seperti Apa Nah Kalau Tadi Misalnya Umi Mengkritik Sepertinya Terdengar Di telinga Saya Ada Sesuatu Yang Salah Tapi Apa Apakah Penekan Atau Tidak Kalau Misalnya Menurut Bacaan Bacaan Tadi Umiliya Memang Betul Ada Upaya Dia Untuk Mempertahankan Supaya Dia Tidak Tebal Pada Saat Kasro Jadi Terlalu Menahan Jadi Akhirnya Kasro Itu Jadi Panjang NIR Seperti Itu Jadi Lebih Diningankan Lagi NIR Langsung NIR Ucapkan Dulu NIR Tinggal Tambah R Dalam Satu Ketukan Sama Jadi Bukan NIR Tapi NIR 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 Seperti NIR Seperti NIR 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 Sekarang Umi Rita Baca Gantian Teorinya Bisa Prakteknya Tidak 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 Dari Situ Nanti Kita Belajar Yuk Saling Koreksi Bismillah Bismillah A'udhu Billahi Minash Saitan NIR Rajim Sekali lagi A'udhu Billahi Minash Saitan NIR Rajim R NIR Tak Kerim Tadi Eh Kepanjangan Atau Belum Dikoreksi Sudah Mau Koreksi Sendiri Bisa Iya Berarti Belum Puas Baca Sekali Lagi Sampai Kemampuan Maksimal Berarti Tadi Belum Puas Baca Sekali Lagi A'udhu A'udhu Billahi Minash Saitan NIR Salah Pakai Mikit Kelamaan Gak natural Ini Gak natural Itu karena Sudah tahu Dikoreksi Jadi seolah-olah Ini saya baca Diawasin Jadi terlalu Hati-hati Takut salah Karena saya Saya pikir Saya itu Saya tahu Kesalahan saya itu Di A Biasanya Sama di R Sama di J Apa Gymnya Suka bocor Jadi Saya waktu Baca huruf-huruf itu Mesti sudah gemeteran Karena tahu Banyak salahnya Iya Saya tahu Maksudnya Yang masih perlu Saya perbaiki Kan mesti Tahu kan Dari misalnya Dari ngaji itu Oh ini coba A-nya diperbaiki Loh-nya diperbaiki Gymnya diperbaiki Jadi pas baca lagi Pakai mikir Gitu loh Jadi Gak natural Gitu loh Biasanya Gimana caranya Terbebani Merasa terbebani Itu Jadi Yang penting Hati-hatian Gitu Kalau sudah salah Ya sudah Cuma saya Lebih kepingin Hati-hati Supaya saya Lebih benar Gitu aja Ya betul Kalau misalnya Hati-hati Memang tidak salah Tapi kalau Misalnya terlalu Ya Gak boleh Juga Kalau kan yang serba Terlalu Gak boleh Terlalu takut Gak boleh Terlalu berani Gak boleh Sedang-sedang Sajar Oke lagu aja Ya apa Koreksis aja Uni Rifda Sudah jelas Umi Rifda Bacaannya tadi Umi Rita Apa harus diulang Ayo Uni Lagi Lagi Kurang Terlalu banyak Ini Kalau terlalu banyak Salahnya malah Gampang Koreksinya Kan Gak susah Gak susah Ayo baca lagi Umi Rifda Iya Yang A A juga A nya kurang Kebuka A nya kurang Kebuka Kurang kebuka Maksudnya gimana A nya terbacanya Tadi Gimana Kurang Membuka Mulut Mulutnya Kurang Terbuka Kira-kira Kalau misalnya Kurang Terbuka Tadi Masuknya Apa ya Masuk Dalam Lahan Yang Tadi Kita Atau Apa yang Tadi Saya Bilang Setelah Ini Kita Nanti Masuk Namanya Isma Mul Haroka Yang Benar Itu Berarti Kurang Terbuka Berarti Masuk Dalam Isma Mul Haroka Nanti Pengajar Pelajaran Isma Mul Haroka Yang Lain Huruf-huruf Yang Lain Ada yang Salahnya Tadi Apa Oh Gitu Oh Juga Taunya Kurang Tebal Kurang Tebal Berarti Taunya Terbaca Kurang Tebal Saja Atau Memang Terbacanya Kalau Dia tipis Seperti Huruf Ta Itu Hanya Kurang Tebal Saja Atau Terbaca Huruf Ta Kurang Kurang Tebal Kurang Tebal Saja Kalau Kurang Tebal Saja Berarti Kesalahannya Apa Lahan Apa Jali Atau Kafi Yang Harom Atau Yang Makruh 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 Yakin Ya Hanya Kurang Tebal Saja Misalnya Kalau Misalnya Dia terbacanya Huruf Ta Berarti Kan Dia mengganti Huruf Ya Kan Ta Dengan To Kan Banyak Bedanya Selain Dia Tebal Dan Lombis Dia Bisa Jadi Hames Dan Jahar Misalnya Seperti Itu Terbacanya Tapi Tetap Dibacanya Huruf To Maksud Umi Tapi Kurang Tebal Ya Oh Ya Seperti Itu Yang Lainnya Ada Lagi Gak Huruf Yang Lain Yang Salah Niro 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 Salah Toronya Dari Niro 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 Tidak Bisa Diucapkan Tidak Bisa Dungkapkan Saya Bantu Samar Tidak Terbaca Jelas Huruf Samar Dengan Huruf Apa Samar Dengan Huruf Apa Tadi Kan Tidak Jelas Kan Terburu 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 Tidak Tidak Tapi Saya Bantu Tadi Maksud Umi Saya Bantu Jelaskan Mungkin Di Nir Itu Kurang Jelas Apakah Huruf Niro Atau Bukan Samar Kalau Saya yang melihat, mendengar dari bacaannya, itu tadi ya, yang dibaca sama Umirita, memang dia agak samar ke danirnya, kenapa? Karena dia, ni-nya dia kurang turun, jadi rohnya itu terbaca seperti huruf wow, jadi pada saat nirnya, karena dia nantinya mau ketebal, jadi huruf rohnya diucapkan dengan memonyongkan bibir, maka samar dengan huruf wow ketika kita memonyongkan bibir, jadi gak jelas huruf rohnya, jadi makanya neuro, neuro gitu, karena menggunakan bibir gitu kan, ngerasa gak Umirita? Ya itu masalah saya kalau tadi saya bilangkan kalau berarti terus mau R ini kan harusnya teorinya nurunin rahang, tapi saya cenderung agak monyong nah berarti sudah tahu bagaimana solusinya untuk tidak memonyongkan, jadi saya bilang tadi ni kasroh, turunkan ni tambah R nir nir saja dan ketika rohnya tidak juga dibantu dengan bibir jadi bukan nir roh, tapi nir roh, nir roh, nah berarti solusinya seperti itu ya jadi tahan bibirnya tetapi dengan membuka rahang bawahnya roh, angkat tangan roh, seperti itu ya ditekan makhrodnya kalau huruf roh memang dia tidak termasuk huruf istiaklah ya tidak termasuk huruf yang tetapi dalam kondisi tertentu dia bisa menjadi tebal dia sedang soalnya ya ya ustazah enggak enggak sampai roh berarti tawasut masuknya iya iya nah itu agak susah agak susah gitu loh iya jadi dia caranya bukan dengan dengan mengangkat pangkal lidah untuk menebarkan huruf huruf itu hanya dengan menekan makhrod saja menekan makhrod roh bukan roh iya 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 saya cenderung itu apa pangkal lidahnya gerak ya harusnya kan enggak gerak ya iya karena huruf nun dan roh sendiri kan dia sama-sama sama-sama tawasut atau bayi kan iya iya sama-sama tawasut berarti dia posisinya sejajar nirra ya berarti posisinya dia sejajar jadi belajar saya harus belajar ngontrol pangkal lidah terus ngerakin rahang bawah ya ya nge-remol supaya enggak monyong iya ismamul harokahnya pengucapan ketika dia berharokat fathah tetap harus terbuka bukan dengan memandangkan bibir kecuali di huruf uang nah itu pengaturan ismamul harokahnya nanti yang memang lebih akan kita pelajari lebih lanjut ya tapi ya sudah luar biasa koreksinya sudah bagus gitu ya dan yang dikoreksi juga memang merasa kekurangannya seperti itu semoga dimudahkan oleh Allah dan segera mendapatkan solusinya amin amin terakhir ya berarti sekarang baca yang terakhir dikoreksi sampai nomor satu tadi ya tadi yang nomor satu tadi siapa ya Umi Rifda baca dikoreksi sama tadi yang nomor satu siapa ya Devi Devi Oh iya dikoreksi sama Umi Devi ya silahkan Umi Rifda baca dikoreksi sama Umi Devi yang baik ya baik ya baik ya baik Assalamualaikum warahmatullahi minas shayqanir rajim. Silahkan. Sudah selesai Umi Devi? Masih perlu diulang? Insya Allah sudah. Insya Allah sudah. Silahkan. Untuk Umi Rifda, apa namanya, huruf ru-nya kurang itu ya? Kurang ke pangkal. Emang ada huruf ru? Umi 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 U kurang ngangkat kurang ngangkat kurang ketengah berarti kebawahan kurang ngangkat kan berarti berarti terbacanya seperti huruf A ya berarti kurang tebal kurang tebal kurang tebal berarti tadi akhirnya terbaca Hamzah karena dia makrotnya berdekatan begitu ya nah itu tadi maksudnya apa kesalahan mengucapkan huruf karena makrotnya berdekatan itu lahan jali lahan jali ya jadi lainnya dibaca Hamzah ganti ya masuknya di dalam mengganti huruf berarti masuk di dalam lahan jali harus lebih lagi dipelajari tentang makrotnya ada lagi yang lain apa lagi huruf To nya kurang tebal kurang tebal tapi sudah terbaca huruf To tidak terdengar seperti huruf To sudah terbaca seperti huruf To seperti huruf To cuma kurang tebal hanya kurang tebal berarti kesalahannya kesalahan apa itu masuk di dalam Tafkim dan Tafkim lahan kafi ya Alhamdulillah berarti sudah paham ya Insya Allah insya Allah berarti sudah bisa menentukan ini lahan kafi atau lahan jali ya insya Allah ya Umi Umi hanya kita belum mampu untuk menemukan banyak kesalahan pada teman kita gitu kan padahal sebenarnya teman kita merasa dia juga belum pede masih ada yang salah Afan, Umi, Ripda Anda juga masih banyak salah nah sama-sama kita sama-sama belajar ini bukan persidangan ya jangan sampai sakit hati ketika kita mengoreksi ya jadi kalau untuk belajar malah bagus wah saya tadi dikoreksi satu berarti saya harus ngoreksi dua begitu jadi lebih diperhatikan lagi nih salahnya nih saya harus dapet dua nih tadi saya dikoreksi satu kalau yang sudah dikoreksi dua saya harus ngoreksi dapet tiga ini terlebih gitu ya jadi dendam tapi kan dendamnya dendam positif jadi lebih-lebih lebih detil kita mendengarkan demi mencari suatu kesalahan tadi ya tapi tujuan mencari kesalahannya gitu kan hanya supaya nanti saya ingat teman saya aja saya koreksi di bacaan ini salah masa saya bacanya salah bisa jadi untuk pemacu diri kita memotivasi oh saya jangan sampai salah nih belajar nih belajar belajar begitu ya salah semoga ini semua bisa menjadi jalan ya untuk kita saling mengoreksi bukan untuk mencari kesalahan tetapi untuk mencari kebenaran ya harus mencari kembali harus mencari kembali ada yang bilang boleh asal pakai Al-Quran yang ada artinya gitu saja ada yang bilang gak boleh tapi kalau lagi halangan itu kan misalnya kita lagi pengen ikut Tadarus nih Ustazia kan kayaknya kalau gak ikut tuh tidak kita jadi kaku lagi terus nanti gak ada yang dengar maksudnya Ustazia gimana Ustazia gini sebenarnya kalau misalnya itu memang terkait dengan ilmu fikir ya ibaratnya itu memang ada terjadi perbedaan pendapat ya jadi apa yang jelas apa yang lebih kita fahami misalnya gini ketika kita sedang berhalangan misalnya membaca secara langsung itu memang tidak boleh kita memegang musyad ataupun membaca jadi dengan megang dan membaca gitu kan nah tetapi ada ada hilafnya juga misalnya untuk seorang penghapal Al-Quran gitu kan dia kan harus selalu menjaga hafalannya kalau tidak kan hilang ya maka sebatas dia hanya untuk murajah tidak melihat musyad atau membaca secara langsung hanya untuk menghapalkan yang biasa dia lakukan maka itu sebagian ulama memperbolehkan gitu kan karena dalam rangka untuk menjaga hafalannya untuk menjaga hafalannya itu diperbolehkan atau ketika kita sudah berhalangan misalnya kita belajar seperti ini kan bukan Al-Quran yang kita baca hanya saja untuk kehati-hatian sengaja-sengaja kita membaca itu memang dihindari kalau sengaja-sengaja tapi di dalam proses pembelajaran seperti ini boleh ya kan tujuannya buat belajar misalnya kayak Tadarus itu loh yang harus seminggu kayaknya kalau gak ikut seminggu rasanya ada yang kurang apa boleh kalau lewat HP aja kan kadang-kadang gak harus dari membaca kita bisa menyimak jadi berarti menyimak itu kali ya karena untuk menjaga kehatian-kehatian saja bukan berarti kita tidak belajar dengan menyimak kita kan tetap belajar tapi wujud sebagai wujud atau usaha kita untuk menghormati Al-Quran ya kan untuk mensucikan Al-Quran seperti itu tetapi insyaallah kalau misalnya Umi Dari biasa rajin istiqomah ikut Tadarus dengan membaca ketika pada saat berhalangan hanya menyimak saja tapi insyaallah itu pahala membacanya tetap sama tetap sama seperti yang kita lakukan pada saat kita tidak posisi lagi halangan tapi kalau misalnya kita sudah tidak terbiasa pada saat posisi kita tidak berhalangan kita juga malas baca Al-Quran terus kita berharap ketika halangan kita mendapatkan pahala membaca Al-Quran ya jangan berharap kalau misalnya seumpama itu sudah biasa kita lakukan itu kan namanya halangan dari Allah sudah kodratnya seorang perempuan kita tidak meminta memang itu sudah kodarullahnya tapi insyaallah pahalanya tidak akan pernah berkurang ketika kita biasa membaca Al-Quran terus kita tidak membaca Al-Quran pada saat kita berhalangan insyaallah Allah akan tetap kasih pahala seperti biasanya ketika kita membaca Al-Quran begitu ya banyak jalan banyak jalan untuk belajar maka sebaiknya menyimak saja tetapi menyimak jangan dianggap menyimak itu pekerjaan yang sia-sia tetap Om Ideri dapat pahala membaca walaupun tidak membaca seperti itu ya karena sebelumnya dilakukan seperti itu sudah biasa kalau buku Yasinan itu gimana Yasinan membaca surat Yasin ya surat Yasin dengan cara menghafal atau membaca Al-Quran ya Yasin itu adalah bagian dari Al-Quran baca Yasin itu juga sebenarnya baca Al-Quran tetapi kan yang pakai buku surat Yasin Yasin yang kecil-kecil ya di buku Yasin ya makanya seperti saya bilang itu ada kehilafan nih itu kan para ulama itu kan berbeda pendapat katanya kan kalau misalnya di Yasin boleh katanya karena bukan Al-Quran tetapi yang jelas tulisannya tetap tulisan Al-Quran ya itu tetap ada tulisan Al-Quran tetapi kalau misalnya kita biasa menghafal mengikuti hafalannya saja menghafal membaca membaca ya ada kegiatan Yasin Mingguan gitu kan jadi pas ada kegiatan itu kita lagi halangan jadi kita nggak usah baca nggak usah memegang bukunya iya sebaiknya jangan kalau kita megang kan otomatis kita baca dan melihat ada pendapat yang begini kita itu dilarang itu bukan cuma sekedar memegang mushafnya tetapi membacanya gitu kan nah kalau dengan melihat kan kita telah jelas melihat bacaan Al-Qurannya kan kita membaca nah itu jadi untuk hati-hatian ya kita bisa mengikuti di dalam hati karena itu namanya Al-Quran itu kan biasanya doa ya kayak seperti surat-surat pendek misalnya biasa kita ucapkan kita baca sebelum tidur misalnya kita baca bisa surat Al-Ikhlas surat An-Mas itu kan bacaan Al-Quran tapi kan kita tidak membaca melihat mushafnya boleh-boleh saja itu kan bagian dari doa gitu ya yang sudah biasa kita lakukan jadi sebaiknya ya ya kita mengikuti dengan tanpa memegang mushafnya dengan tanpa membacanya begitu untuk lebih kehatian-hatian saja tapi kalau misalnya kalau saya sih kalau saya ya kalau ditanya misalnya pendapat saya tergantung apa yang kita yakin misalnya ada dua pendapat kita lebih cenderung kemana dan itulah yang kita yakin begitu tapi tidak boleh kita menyamakan pendapat kita dengan pendapat orang lain gitu kan karena memang terjadi ikhtilat perbedaan disitu hanya kita untuk lebih hati-hatian saja gitu kan untuk menjaga lebih menjaga diri saja sepanjang itu tidak meninggalkan 100% total berarti kalau kayak gitu udah lah saya gak ikuti ya Sinan maaf ya Ibu-Ibu saya gak hadir saya lagi halangan bukan seperti itu ya kan ada banyak ilmunya mungkin dari tausiahnya kita bisa dengar ilmunya ceramahnya gitu kan banyak yang dikerjakan yang bisa yang lain di dalam foto jenis itu kalau kita hafal juga boleh kan ya usah aja ya kita ngikut ya kalau kita hafal untuk menjaga hafalan boleh untuk menjaga hafalan jadi kita tidak boleh kalau misalnya hafal itu boleh jadi kalau yang dibilang boleh baca sambil lihat hape aja gitu gimana baca lihat hape kan maksudnya ada akuran di hape itu saja kita lagi halangan tapi kita ikut baca cuma kita pakai hape aja bacanya gitu gimana ya kalau misalnya cuma dibaca di hape memang megang hapenya itu kan boleh tetapi walaupun di hape kalau misalnya kan makanya dibilang ada perbedaan pendapat ada yang berpendapat juga walaupun tulisan itu ada dimana ada dimana tapi itu tetap bacaan Al-Quran begitu kan jadi kita sebagai hanya kalaupun misalnya hape juga gak boleh kita bawa ke kamar mandi atau ke toilet apalagi ada bacaan Al-Qurannya gitu kan itu juga kan tidak boleh ya kan ya terus juga kita memang mau ngapain juga mau bawa hape kan bukan karena ada tulisan Al-Quran atau tidaknya karena memang bukan tempat yang layak untuk kita bercengkrama ataupun melakukan pekerjaan lain selain yang memang niat kita hajat dan harus disegerakan gak boleh menunda-nunda gak boleh lama-lama ya tapi kalau misalnya umum yang biasa kita lakukan misalnya kita belajar tahsin ya biasanya dari Al-Quran tapi kita baca nih lihat dari HP gitu kan itu boleh gitu kan karena kita kan lagi belajar hanya saja ada juga pendapat yang bacanya begini kita belajarnya per huruf jadi bukan dengan sengaja-sengaja kita niat membaca dari awal bisa jadi dengan menjedah menjedah bacaannya misalnya Bismillahirrahman begitu dengan terputus-putus jadi memang kita sedang dalam proses memang belajar hurufnya bukan sengaja-sengaja kita niatkan membaca Al-Quran jadi seperti itu membacanya terbata-bata seperti itu dalam proses belajaran kalau memang itu memang sudah biasa kita lakukan di dalam rangka tolerable ilmi belajar kecuali kita sengaja-sengaja gak berhalangan kita gak begitu ketika halangan kita begitu nah itu loh saya jadi tergantung tergantung apa yang biasa kita lakukan kalau dalam proses belajar memang biasa kita lakukan itu boleh-boleh saja menurut saya selagi misalnya yang yang kesepakatannya oh gak boleh megang langsung Al-Quran-nya gak boleh baca langsung dari Al-Quran-nya nah seperti itu kalau itu kan terjadi perbedaan pendapat kalau yang jelas kalau misalnya megang mushabnya baca dari mushabnya itu sudah jelas gak boleh begitu kalau misalnya dalam kondisi lain itu bisa bisa jadi ada yang memperbolehkan karena sama ada yang tidak memperbolehkan misalnya tapi kalau untuk hati-hatian misalnya kita menghindar ya gak apa-apa jangan sengaja-sengaja tapi kalau tujuannya kita cuma untuk belajar dan itu prosesnya biasa kita lakukan dalam rangka itu kalau gak gitu kita memang gak belajar ya jangan ditinggalkan gitu ya ya hanya kita hindari mushab dan langsung baca dari Al-Quran itu ya aturan itu memudahkan tujuannya untuk memudahkan kita tapi jangan menganggap mudah cukup ya sudah selesai semua insya Allah pembelajaran kita cukup untuk hari ini semoga ilmu yang sedikit ini bisa bermanfaat untuk saya khususnya dan untuk umi-umi semua insya Allah ini akan menjadi semangat semangat buat kita secara lebih istiqomah lagi untuk belajar tentang Al-Quran untuk minggu depan kita padrib lagi ya sebelum kita masuk Ismamul Karokah padribnya nanti kita lihat melanjutkan surat kita yang sebelumnya apa boleh minta materinya hari ini karena saya gak masuk dari awal ini ini sih saya satukan dengan yang materi awal-awal semua ya ini ada di sini ini semua nanti saya kirim ya saya kirim di WA Group ya ini semua lengkap dari pertemuan kita yang pertama yang di atasnya kan ada ada makrot dan sifat teluruh ya lengkap dulu saja lengkap semua ya saya kirim ya jadi kalau misalnya memang supaya maksudnya ini saya tidak hilang jadi karena saya gak punya modul khusus jadi saya rangkum dulu secara otomatis kan ketika kita rangkum ada yang misalnya itu kan kita belajar juga kalau kita cukupkan ya Umat ya sudah jelas ya semuanya insya Allah ini akan menjadi ilmu yang bermanfaat buat kita mohon maaf ada segala kesalahan apabila tidak jelas ini juga menjadi ladang pahala buat kita menjadi ilmu yang bermanfaat mendapatkan pahala di sisi Allah subhanahu wa ta'ala amin amin ya rabbal alamin kita sudah ini pertemuan kita dengan membaca istighfar tiga kali dan doa kifar berumah jenis astaghfirullahaladzim 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 subhanahu wa ta'ala wa ta'ala asyadu an la ilaha ila anta astaghfiruka wa atubu ilaih ya seakhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam wabarakatuh ya selamat menikmati bahwa ya rusak kalian kalian